Pemerintah Kabupaten Magetan tetap akan menyelenggarakan event seperti yang telah ditetapkan di kalender event. Event tersebut dianggap solusi terbaik pemulihan ekonomi khususnya di Magetan. Bupati Magetan Suprawoto bersama Forkopimda setempat mengikuti evaluasi pelaksanaan PPKM sejawa Bali secara virtual pada Jumat siang. Penularan COVID-19 yang mulai naik beberapa minggu terakhir ini menjadi evaluasi tersendiri bagi Pemkap Magetan. Namun Pemkap tak mau ekonomi masyarakat terburuk karena penularan COVID yang mulai naik. Sehingga event-event yang sudah direncanakan tetap akan digelar sesuai jadwal. Bupati Magetan Suprawoto menjelaskan yang terpenting saat event digelar bisa mematuhi protokol kesehatan. Melihat di lapangan, pasien COVID-19 di Magetan rata-rata memiliki gejala ringan dan sedang atau tanpa gejala. Tentu 31 yang dirawat di rumah sakit, tidak ada yang di-IC. Jadi semua komerkit memangnya. Artinya untuk event-event yang sudah ditetapkan? Oh iya, tetap nanti insya Allah tetap jalan tetapi dengan catatan progres. Tetap progres. Jangan sampai ekonomi, tadi Pak Luhut arah-arahnya gitu. Jadi jangan sampai ekonomi nanti terhenti. Kalau untuk PTM evaluasinya tetap 100% atau tidak? Oh iya, nanti kita lihat ya. Kita lihat nanti kalau misalkan yang bersangkutan itu di kelas ya, kelasnya yang kita 50% mungkin. Atau nanti perlu yang kita tutup tapi kelasnya. PTM tetap masih sama, saat ini masih kita tetap jalan. Ya, hanya prosentasenya aja. Tergantung kepada kondisi nanti masing-masing sekolah. PMK Magetan atau Satgas Penanganan COVID-19 akan terus mengevaluasi setiap event yang digelar agar penularan COVID-19 bisa dicegah dan ekonomi tetap berjalan. M. Ramzi, JTV, Magetan.